Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan murah rejekinya, amin Ada informasi penting Bagi KPM PKH BPNT Yang sudah cair bantuannya kemarin Dan yang belum cair bantuannya hingga saat ini Ada informasi terbaru Terkait jadwal pencairan Bantuan PKH tahap keempat Di akhir tahun 2023 ini Yang sebentar lagi Akan disalurkan kembali oleh Kemensos Kira-kira mulai kapan Uang PKH tahap yang keempat Akan kembali dicairkan Kemudian ada kabar terbaru juga Bagi Anda KPM PKH dengan kategori ini Alhamdulillah banyak bersyukur Karena uang PKH tahap yang keempat Anda Akan cair melimpah banyak sekali Berlipat-lipat tidak disadari Uang PKH tahap keempat Akan cair melimpah berlipat-lipat Di akhir tahun 2023 ini Kira-kira kategori KPM PKH yang seperti apa Yang akan cair Uang PKH tahap keempatnya ini Besok cair berlipat-lipat melimpah ruah tersebut Simak terus video ini sampai selesai ya Supaya tidak menimbulkan gagal paham Ada informasi pertama yang harus diketahui oleh semua KPM Terkait pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Di akhir tahun 2023 ini Yang sebentar lagi Proses pencairannya Akan segera disalurkan oleh Kemensos Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan bantuan PKH Di akhir tahun 2023 ini Dicairkan setiap 2 bulan sekali Mulai bulan Juli hingga Desember 2023 mendatang Dan ini artinya Pencairan bantuan PKH Akan ada 5 tahap pencairan Dimana PKH tahap yang keempat Ini akan dicairkan Di antara bulan September dan Oktober Dan pencairan bantuan PKH tahap yang kelima Akan dicairkan Antara bulan November dan Desember mendatang Dan ini tentunya akan mengakibatkan Nominal uang bantuan PKH anda Menjadi berkurang cairnya Karena pencairannya sekarang Dilakukan setiap 2 bulan sekali Dan sampai saat ini Untuk proses pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Kita masih menunggu informasi resmi Dari pusat Kemensos Para KPM PKH BPNT Yang sudah cair pada tahap 3 kemarin Harap tetap bersabar Menunggu Karena sebentar lagi Uang PKH tahap keempat anda Akan segera disalurkan Kemudian ada informasi Yang telah ditunggu-tunggu Bahwa akan ada KPM PKH BPNT Yang bersiap Akan cair saldo KKS PKH Tahap keempatnya Di akhir tahun 2023 ini Akan terisi penuh Cairnya berlipat-lipat Melimpah Ini senilai Rp333.000 Plus ditambah lagi Rp500.000 Plus ada tambahan lagi Rp400.000 Dan ini adalah Bagi anda KPM PKH Yang di dalam keluarganya Ini memiliki Komponen-komponen tertentu Karena aturan dari Kemensos Satu keluarga Yang berhak mendapatkan Bantuan PKH Itu maksimal Untuk 4 komponen saja Maka jika dihitung Dalam satu keluarga tersebut Jika memiliki Satu komponen Anak usia dini Umur 0-6 tahun Untuk komponen Anak usia dini balita Ini akan menerima Uang PKH Tahap keempatnya Senilai Rp500.000 Karena dicairkan Setiap 2 bulan sekali Kemudian Dalam satu keluarga tersebut Ini juga memiliki Satu komponen Anak sekolah Yaitu Anak SMA Sederajat Khusus bagi KPM PKH Yang anak sekolahnya Sudah masuk Di dalam data Dapodik Ini akan mendapatkan Uang PKH Tahap keempatnya Anak SMA Senilai Rp333.000 Karena dicairkan Setiap 2 bulan sekali Selanjutnya Di dalam keluarga tersebut Ini juga Masih memiliki Satu komponen Yaitu Komponen lanjut usia Di dalam keluarganya Untuk kategori Komponen Lansia Ini akan cair Uang PKH Tahap keempatnya Senilai Rp400.000 Dan jika Ditotal Semuanya Di dalam Satu keluarga tersebut Ini memiliki Komponen Anak usia Dini 1 Dan memiliki Satu Lansia Serta memiliki Satu anak sekolah SMA Sederajat Maka uang PKH Tahap yang keempat Anda Akan cair Senilai Rp1.233.000 Alhamdulillah Cairnya berlipat-lipat Melimpah Untuk kategori KPM PKH BPNT Yang memiliki Komponen-komponen Tersebut Bagi sobat media PKH Dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan Tekan tombol Subscribe-nya ya Dan like-nya Jika dirasa Bermanfaat Nah demikianlah Informasi Di kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Informasi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh